Bupati Sambas Adbah Romin Swahili memantau pelayanan dan kinerja rumah sakit Pratama di Desa Puringan, Kecamatan Teluk Ramad, Kebupaten Sambas yang menangani sejumlah pasien dengan kasus COVID-19 Rabu kemarin. Tiba di lokasi, Bupati Sambas langsung berdialog dengan dua orang pasien yang merupakan OTG atau orang tanpa gejala COVID-19. Pembicaraan dilakukan secara berjauhan. Dalam pembicaraannya, Adbah juga banyak memberikan semangat kepada mereka. Menurut Adbah, dua pasien OTG yang ditangani RS Pratama saat ini satu orang hasil swabnya belum dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan. Sedangkan satu pasien masih menunggu hasil lab dan masih dalam masa pengawasan. Beberapa PDP telah kita lakukan isolasi di rumah sakit Pratama. Dan Alhamdulillah PDP juga sudah selesai. Hampir tiga orang per orang sudah selesai dari karantina. Dan Alhamdulillah baik kondisinya dan sekarang sudah kita pulangkan ke rumah masing-masing. Ada dua yang tertinggal PDP kita di sini di rumah sakit Pratama. Yaitu pertama yang berasal dari Malaysia dengan gejala sesak napas. Tetapi terakhir ini yang bersyaputan sudah sehat seperti sedekala. Tetapi kita tetap menunggu hasil swab test dari Kementerian Kesehatan. Rumah sakit Pratama ini merupakan rumah sakit baru yang belum diresmikan. Kendati demikian rumah sakit ini sudah difungsikan untuk pelayanan kesehatan bagi warga yang terindikasi ODP, BDP maupun OTG COVID-19. Dari beberapa warga yang diisolasi DRS Pratama, sebagian besar sudah dinyatakan negatif dan diperbolehkan pulang. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan. Memulai suatu yang baru itu memang tak gampang. Banyak hal yang harus kita korbankan agar semuanya berjalan. Seperti melawan pandemi yang sedang menyerang dunia ini, COVID-19. Setiap hari harus bertahan tanpa hangatnya keakraban. Hangatnya sebuah candaan, jabat tangan, dan saling rangkul antar teman. Kita dipaksa menatap layar, sembari bertanya kapan semuanya terbayar. Kita dipaksa memupuk rindu yang suatu saat pasti bertemu. Kini semua harus menahan diri, harus menahan ego, lebih dewasa dalam menyikapi keadaan. Pesan berantai di WhatsApp harus disikapi dengan bijak. Tak asal sebar karena efeknya tidak seindah pertanyaan, apa kabar? Tidak ada warung kopi, hangatnya matahari jadi teman tiap pagi. Drama Korea atau tutorial masak jadi rutinitas di tengah work from home yang harus merisak. Merisak, tapi tak merusak. Karena dengan di rumah kita melawan, virus memang mematikan. Tapi kabar baik selalu dibawa mereka yang disebukan. Jangan tambah beban petugas kesehatan. Tetap di rumah untuk melamatkan Indonesia. Stay at your home. Corona will be ending soon. Terima kasih telah menonton!